Ramai soal Dimas Derajat yang disebut langsung gacor di tangan Kot Sintayong Langsung diperkenalkan ke sporter, pemain keturunan Indonesia Natanti Joawon datang dan nonton langsung timnas Indonesia vs Brunei Darussalam Hadirnya Natanti Joawon ke Indonesia, begini respon ketua umum PSSI Eric Thohir Pernyataan berani pelatih Mario Rivera jelang leg kedua timnas Brunei Darussalam vs Indonesia di kandangnya nanti Diposisikan sebagai gelandang, Sandi Wars masih belum membuat Kot Sintayong puas Berikut SPC11 mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar timnas Indonesia Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai Dimas Derajat Dimas Derajat Ini menjadi salah satu pemain yang bersinar saat timnas Indonesia mengalahkan Brunei dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bungkarno Jakarta Dimana Dimas Derajat membuka pesta gol Indonesia atas Brunei Ia berada dalam posisi yang tepat saat menyambut bola liar hasil sundulan hoki ceraka yang mengenai tiang Gol dari Dimas Derajat itu turut membantu timnas Indonesia lepas dari tekanan Gol cepat tersebut juga menggagalkan niatan Brunei untuk mencoba lebih dulu fokus dalam permainan bertahan atau parkir bus Setelah gol pertama tersebut, Dimas Derajat kembali mencetakkan namanya di papan skor pada dua gol terakhir timnas Indonesia ke Gawang Brunei Gol kedua Dimas Derajat tercipta di menit ke-72 sekaligus membuatnya timnas Indonesia memimpin 5-0 Dimas Derajat mencetak gol kedua lewat sundulan kepala memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan oleh Sadil Ramdhani Dimas Derajat lalu melengkapi torehan hat-tricknya di laga tersebut lewat golnya di masa injury team Dimas Derajat lalu mencetak gol dengan tembakan mendatar yang membuat bola meluncur mulus masuk ke dalam gawang Hat-trick Dimas Derajat membuat Indonesia menang 6-0 sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Keganesan Dimas Derajat disebut-sebut terbentuk di saat ia diasah oleh Kot Sintayong Dikabarkan pemain berusia 26 tahun itu tak pernah mencetak gol dalam delapan pertandingan dan hanya menyumbang satu asis Dilang lawan Brunei banyak yang mengira bahwa Dimas Derajat tak bisa berbuat banyak untuk timnas Indonesia Namun berkat kepercayaan dan strategi pelatih dari negeri Gingseng itu hal apapun bak bisa terjadi Di tangan Kot Sintayong, striker yang satu ini bisa menunjukkan tarinya dengan mencetak 3 gol 3 gol tersebut pun membungkam ketidakpercayaan sebagian warganit kepada Dimas Derajat Yang selama ini tercatat sulit menciptakan gol di klubnya Dan saat ini Dimas Derajat menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan luar biasa di timnas Merah Putih Pemain keturunan Indonesia Natan Tijuawak Natan Tijuawak terpantau hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan tim nasi Indonesia melawan Brunei Darussalam Natan Tijuawak datang bersama kakak kandungnya Irfan Bahdim Fardy Bahdim Peksuensi City itu sempat mengantri di luar stadion SUGBK sebelum masuk ke dalam Momen kehadiran Natan itu direkam oleh beberapa sporter tim nasi Indonesia yang datang ke SUGBK Sehingga kehadiran pemain berusia 21 tahun itu viral di media sosial Saat masuk ke dalam SUGBK, Natan Tijuawak langsung bertemu dengan ketua umum PSSC Erick Thohir Erick Thohir memperkenalkan pemain keturunan Belanda Indonesia itu ke supporter Dengan hadirnya Natan, ini berarti dia berpeluang besar akan dinaturalisasi untuk membela tim nasi Indonesia Pelati tim nasi Indonesia, Kot Sintayong sebelumnya sudah membocorkan bahwa Natan menjadi pemain keturunan selanjutnya Yang ia minati, namun pelatih asal Korea Selatan itu tidak tahu bagaimana proses administrasinya Dia akan bertemu dahulu dengan Pak Erick Thohir dan setelah itu akan saya umumkan Ucap Kot Sintayong Diketahui sampai saat ini sudah 5 pemain keturunan yang dinaturalisasi demi memperkuat tim nasi Indonesia era Kot Sintayong Kelima pemain itu adalah Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Sen Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struij Pelatih tim nasi Brunei Darussalam, Mario Rivera bertekad akan membalas kekalahan atas Indonesia di lag pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Brunei akan mengganti menjamu Indonesia di lag kedua pada selasa 17 Oktober mendatang Pernyataan ini disampaikan Mario Rivera pada sesi konferensi pres usai laga melawan Indonesia di lag pertama Pelatih asal sepanol itu menyaksikan pasukannya kalah dengan skor telat 0-6 Selamat kepada Indonesia atas kemenangannya di laga ini Kata Mario Rivera Untuk laga kandang nanti kami main di depan para pendukung kami dan akan mencoba menami laga Karena kami tahu kami memainkan banyak pemain amatir ketimbang para pemain profesional Jadi kami tidak bisa menahan tekanan di laga internasional ini Pun demikian Mario Rivera mengaku tetap puas atas penampilan pemainnya di Jakarta malam itu Pemain Brunei kata Rivera sudah mengusahakan yang terbaik menghadapi Indonesia Ketika para pemain saya tak mau bertarung di atas lapangan baru saya kecewa Tapi di laga ini kami mencoba berlari dan selalu mencoba melawan Indonesia Mereka juga akan mencari cara untuk bisa meraih kemenangan dengan melihat perbedaan level dengan Indonesia Begitu juga kekurangan dan kelebihan Indonesia Dari situlah kami akan mencari cara untuk meraih kemenangan Imbuhnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Nathan Tijo Awan bersedia menjadi pemain naturalisasi Kabar gembira itu diutarakan usai pemain Svensi City tersebut nonton langsung Laga Timnas Indonesia versus Timnas Brunei Darussalam Sebagai mana diberitakan Nathan hadir di Stadion Gelora Bung Karno pada Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pemain Bursia 21 tahun itu melihat seperti apa Indonesia menghancurkan Brunei Darussalam 6-0 Erick mengatakan Nathan masuk koreksi yang akan segera dinaturalisasi pada waktu dekat Dengan begitu ia bisa sepatnya memperkuat Timnas Indonesia Menteri BUMN itu mengatakan Nathan memendam keinginan besar dapat menjalani proses naturalisasi Hal itu menjadi petanda keserusannya berpindah ke warga negaraan Hal itu menjadi petanda keserusannya berpindah ke warga negaraan Dia serius kalau enggak tidak datang dia sama bapaknya Kalau enggak tidak dikenalin sama presiden Pungkas Erick Thohir Lebih lanjut Erick menekankan Nathan dapat bermain di berbagai posisi Tentunya hal itu akan sangat menguntungkan untuk pelatih Timnas Indonesia Kot Sintayong dalam meramu taktik nantinya Pelatih Timnas Indonesia Kot Sintayong belum puas dengan performa Sandiwals Sebagai gelendang pada Laga Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ia berharap sang pemain bisa terus memperbaiki kekurangannya Dikatui Sandiwals tampil 90 menit pada Laga Timnas Indonesia Versus Timnas Brunei Darussalam di Stadion Utama Glorabung Karno Jakarta Kejutan terlihat pada susunan pemain ketika Sandi dipasang oleh Kot Sintayong Sebagai gelendang bersama Mark Klopp Walau sebenarnya pemain keturunan itu lebih dikenal sebagai back kanan di klubnya Kot Sintayong mengaku sengaja mengubah posisi Sandiwals menjadi gelendang di Laga tersebut Karena cukup cocok Apalagi ia pernah bermain di posisi tersebut di awal karirnya Namun Kot Sintayong menilai Sandiwals memang belum tampil maksimal Bermain sebagai gelendang bertahan Akan tetapi ia optimis pemain berusia 28 tahun tersebut akan cepat beradaptasi Saya lihat masih banyak kekurangan Saya berharap Sandi bisa menunjukkan yang lebih baik ke depannya Tandas Kot Sintayong Kendati menui kritik Sandi sempat berperan pada gol ketiga Timnas Indonesia Ia dilanggar di kota terlarang dan situasi itu membuahkan penalti pada menit ke-63 Kesempatan itu dieksekusi dengan manis oleh Ramadan Sananta Itulah hasil angkuman informasi terkini yang dapat kami sajikan hari ini Jangan lupa berikan komentarmu di bawah ini dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!